Donald Trump menang pelak atas Ted Cruz di pemilihan pendahuluan Indiana dan kini hampir dipastikan menjadi calon presiden Partai Republik. Menyusul kekalahannya di Indiana, Ted Cruz menyatakan mundur dari persaingan menuju nominasi Partai Republik. Demikian pula dengan Gubernur Ohio John Kasich yang juga menyatakan mundur. Sementara di kubu demokrat, Bernie Sanders menang tipis atas kandidat unggulan Hillary Clinton. Namun kemenangan ini tidak mengubah kenyataan bahwa Hillary Clinton unggul jauh dalam hal perolehan suara delegasi. Dengan hasil seperti ini hampir dapat dipastikan Hillary Clinton dan Donald Trump yang akan menjadi calon dari masing-masing partai dan maju di konvensi bulan Juli mendatang. Dan kedua belah pihak sudah mulai mengencarkan kampanye untuk saling serang di pemilu mendatang. Jajak pendapat menunjukkan dalam pil pres November mendatang Hillary Clinton unggul dibanding Donald Trump. Namun analis menilai watak Donald Trump yang sulit ditebak bisa mengubah segalanya. Donald Trump berdua sebagai persenalian, orang yang sulit untuk bergerak. Dan dia mungkin memiliki api yang berkumpul di parti. Dan itu adalah dua kekuatan yang dia mungkin harus menunjukkan jika dia akan membuat kekuatan ini lebih jauh dari sekarang. Meski Hillary Clinton unggul atas Trump dalam berbagai polling, ada satu bidang di mana ia tertinggal. Responden menilai Trump akan lebih baik dalam menangani isu ekonomi dibanding Clinton. Demikian laporan tim VOA. ...of this country.